Sin, pernah gak sih kamu ngalamin tiba-tiba di dinding atau lantai kamu muncul retakan-retakan gitu? Wah, pernah banget tuh, apalagi di dinding. Banyak banget retakan yang tipis-tipis, kecil-kecil. Iya, seukuran rambut gitu kan. Terus biasanya kalau seperti itu, kamu apakan? Aku biasanya manggil tukang sih. Cuma kalau manggil tukang buat nambah di aturan kan mahal. Malah kadang jatuhnya harga tukangnya lebih mahal daripada harga materialnya gitu kan? Bener banget. Nah, kali ini aku mau ngenalin produk Sika Kreksil. Sika Kreksil ini gunanya untuk menambah retakan-retakan tipis seperti itu tadi, Sin. Wah, menarik banget. Cara makanya gimana tuh? Cara makanya gampang banget. Jadi, Sika Kreksil ini terdiri dari dua komponen seperti ini. Tinggal dicampurkan aja jadi satu di kemasannya, terus bisa langsung kita aplikasikan deh. Wah, praktis juga ya? Iya. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut mengenai Sika Kreksil, sama-sama kita tonton videonya yuk. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Cara pengaplikasian Sika Kreksil. Perlebar sedikit permukaan pada retakan atau celah. Bersihkan retakan atau celah dari kotoran dan debu. Campurkan komponen A dan B ke dalam kotoran aplikasi dengan perbandingan 1 banding 1. Kocok hasil campuran dua komponen secara merata. Tuang campuran ke dalam celah sampai penuh. Memperlebar celah lebih dari 1 mm. Tambahkan komponen A. Kemudian komponen B. Kocok hingga tercampur, lalu potong nuzelnya. Sika Kreksil siap diaplikasikan. Sika Kreksil siap diaplikasikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya.